Kalian ingin menjadi konten kreator? Ini adalah channel yang tepat untuk kalian Halo teman-teman, selamat datang di channel Waruto Ono Terima kasih, nama saya Waruto Ono Dan di channel ini saya akan membahas segala hal seputar dunia konten kreator Bagaimana cara menjadi konten kreator Kira-kira apa yang dibutuhkan dan recommended untuk konten kreator Hingga pengenalan software editing video, tutorial, tips and tricks Dan semua hal tentang konten kreator Kalian ingin menjadi konten kreator? Ini adalah channel yang tepat untuk kalian Sebelum kita lanjutkan Pastikan kalian sudah subscribe dan tekan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya selanjutnya Dari channel Waruto Ono ini Dan tentu saja jangan lupa untuk memberikan thumbs up, like jika kalian suka Dengan informasi yang ada di sini Dan juga berikan komentar tentunya Dan silahkan kalian share ke saudara dan teman-teman kalian yang ingin menjadi konten kreator juga Jadi mengapa saya membuat channel ini? Nah pertanyaan itu sederhana Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang konten kreator Apapun background kalian Dan saya di sini untuk membantu kalian semua mencapainya Menjadi konten kreator yang sukses Mungkin ada yang bertanya Bagaimana sih cara menjadi konten kreator yang baik? Eits, jangan khawatir Di channel ini saya akan membahas langkah-langkah praktis Untuk mengembangkan channel kalian sendiri Sehingga bisa sukses dan menghasilkan dari menjadi konten kreator Beberapa hal yang akan saya bahas diantaranya Proses kreatif dari ide hingga pengeditan Kalian akan belajar bagaimana menghasilkan konten yang menarik Yang berkualitas tinggi Saya akan berbagi tips, antri Yang telah saya pelajari selama perjalanan saya menjadi konten kreator Sebagai konten kreator di sini yang akan saya bahas Tidak hanya dari satu platform Namun bisa diterapkan untuk berbagai macam platform yang berbeda-beda Seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube, dan lain sebagainya Bagaimana cara memanfaatkan setiap platform dengan maksimal Serta strategi pemasaran yang efektif Untuk menjangkau lebih banyak penonton Dan tentu saja di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Seputar dunia konten kreator Jadi pastikan untuk meninggalkan komentar di bawah video ini Dan siapa tahu pertanyaan kalian akan menjadi bahan pembahasan di video saya selanjutnya Di video perkenalan ini Saya akan memberikan sedikit gambaran beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk menjadi konten kreator yang sukses Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah Menentukan niche atau tema konten yang akan kalian buat Apa yang kalian sukai, apa yang kalian puasai, konten seperti apa yang ingin kalian buat Apa yang kalian ingin bagikan kepada orang lain Oke setelah kalian menentukan niche Kalian perlu membuat rencana konten Apa saja konten yang akan kalian buat Berapa frekuensinya Siapa target penonton kalian Bagaimana cara kalian mempromosikan konten tersebut Kemudian kalian juga perlu mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat konten tentunya Jika kalian membuat konten video seperti ini Tentu kalian butuh kamera, mikrofon, dan perangkat editing Seperti komputer atau PC atau software editing Dan tentu kalian harus menguasai Jika kalian membuat konten gambar Kalian juga perlu laptop PC atau software editing gambar atau kotor Jika kalian buat konten audio Kalian juga perlu mikrofon dan perangkat editing Komputer, software, editing audio Namun segera mulai saja dengan apa yang kalian punya Tidak perlu menunggu kalian memiliki kiri-kiri tersebut Bahkan walaupun kalian hanya memiliki sebuah HP Itu pun sudah bisa untuk menjadi konten kreator Dan banyak juga yang konten kreator yang sukses hanya dengan bermodal HP Oke, setelah semua persiapan selesai Saatnya kalian membuat konten Buatlah konten yang berkualitas Yang bermanfaat bagi penonton kalian Saat membuat konten Yang pertama ya kadang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kalian Mungkin kualitasnya buruk atau burik lah Itu-itu hal yang rumrah Jadi kalian tidak usah berkecil hati Tetap semangat Seiring perjalanan waktu Kalian akan semakin baik dalam membuat konten Dan tentu konten kalian semakin lama akan semakin berkualitas Terakhir Jangan lupa untuk mempromosikan konten yang sudah anda buat itu Gunakanlah media sosial, komunitas, online Atau platform lain untuk menjaga lebih banyak penonton Semua platform digunakan saja Kalian juga bisa membagian konten kalian tersebut kepada orang-orang terdekat kalian Seperti orang tua, saudara, dan teman-teman kalian Saya yakin akan banyak dari orang-orang terdekat kalian Yang akan mensupport dan terus memberikan semangat kepada kalian Oke sebelum saya tutup Di sini saya ingin memberikan beberapa tips Pokok tambahan Untuk menjadi konten kreator yang sukses Yang pertama Jadilah diri sendiri Jangan mencoba untuk menjadi orang lain Percayalah Orang akan menyukai kalian Apa adanya Style kalian Kedua Tekun dan konsisten Jangan menyerah jika konten belum berhasil di awal Teruslah belajar dan berkarya Dan yakin kalian pasti akan sukses Oke semoga tips-tips singkat tersebut Bermanfaat bagi kalian yang ingin menjadi konten kreator Setelah itu sekilas perkenalan Tentang apa yang akan saya bahas di channel ini Channel Waruto Uno Saya sangat bersemangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman saya Sebagai konten kreator dengan kalian semua Jadi jangan lupa untuk bergabung dalam perjalanan ini Mari kita bangun channel ini Untuk menjadi pusat edukasi dan bantuan bagi konten kreator Saya ingatkan kembali untuk jangan lupa ya Subscribe Tekan loncengnya Dan mari kita bangun komunitas konten kreator yang luar biasa ini bersama-sama Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Waruto Uno Terima kasih telah menonton video sampai detik terakhir ini Tetap kreatif dan jangan ragu untuk mengejar impian kalian See you Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!